Kasus kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batanghari masih saja terjadi. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batanghari, kasus kebakaran bertampak 16,6 hektare. Dengan demikian, total luasan lahan yang terbakar saat ini menjadi 93,6 hektare. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batanghari hingga Agustus 2023, luasan lahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batanghari bertambah seluas 16,6 hektare. Kepala Seksik Kedaruratan dan Logistik BPPT Batanghari, Santi, mengatakan, dari data yang direkap sejak Juli hingga Agustus ini, ada sebanyak 93,6 hektare lahan yang sudah terbakar, 18,1 hektare ditemukan pada bulan Juli dan 75,5 hektare ditemukan di bulan Agustus. Kejadian ini paling banyak ditemukan di Kecamatan Batin 24 dengan total luasan 30 hektare. Kalau untuk per Agustus itu kita temukan di Desa Hajran, Kecamatan Batin 24 itu kurang lebih 30 hektare. Tentu keseluruhannya ini, Kak? Kalau keseluruhan dari Juli sampai Agustus ya itu 93,6. Kalau Juli kemarin 18,1 dan di Agustus ini ada 75,5. Jadi jumlah keseluruhan 93,6. Kalau kejadian mungkin kebanyakan dari ini, dari masyarakat yang ini, yang mau membangun kebun lahan tapi dengan cara dibakar. Kalau untuk keimbauan mungkin kita himbau kepada masyarakat umumnya yang di pedesaan untuk jangan lagi membakar hutan kalau mau buka lahan gitu. Sementara itu, untuk total kerugian sendiri diperkirakan mencapai 140 juta rupiah. Sedangkan untuk penyebab kebakaran masih diakibatkan oleh unsur kesengajaan yang dilakukan oleh masyarakat yang membuka kebun dengan cara membakar. Selamat Riyadi, Cik TV melaporkan.